Tegak-teki pelaku pembunuhan seorang pria di sebuah kamar hotel di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan terungkap. Korban dibunuh oleh komplotan pelaku kejahatan yang sebelumnya meminta uang tebusan ke keluarga korban. Penemuan jasad pria di sebuah hotel di Setiabudi, Jakarta Selatan Senin lalu membuat geger. Belakangan diketahui jasad pria tersebut adalah Jehan Putra. Jasad korban dibungkus menggunakan spray hotel dan kedua kakinya diikat menggunakan lakban. Para pelaku menguras barang berharga milik korban seperti telpon genggam, tas dan uang tunai. Polisi meringkus tujuh anggota komplotan tiga hari usai kejadian. Para pelaku ditangkap di sejumlah lokasi seperti penjaringan Jakarta Utara, Kebonjerug, Jakarta Barat dan juga Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan polisi, empat pelaku berperan sebagai eksekutor sementara tiga lainnya menjadi penyusun rencana. Pembunuhan bermula ketika pelaku HEH berkenalan dengan korban melalui media sosial dan membuat janji bertemu di sebuah hotel di kawasan Setiabudi. Setiba di hotel, korban dijemput oleh dua orang pelaku yang berpura-pura menjadi pegawai hotel dan membawanya ke kamar yang sudah disiapkan. Saat di dalam kamar, empat pelaku menyekap, mencekik dan juga melakban mulut serta mata korban. Mereka juga memeras keluarga korban untuk mengirim sejumlah uang tebusan. Kondisi mulut korban tertutup pelakban membuat korban tidak bisa bernafas hingga akhirnya tewas. Para pelaku kini ditahan di Polda Metro Jaya dan dijerat pasal berlapis. Mulai pembunuhan berencana hingga pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Jakarta, Sofian Firdaus, AY News, melaporkan.